Kali ini Timo Cahayanto bikin lagi nih film action yang kelihatannya tuh banyak banget terobosannya untuk ukuran film Indonesia yang mereka bikin untuk Netflix dan orang-orang bilang, wah film action terbaik 2024 nih, apakah kayak gitu? Kita bahas Halo semua, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel gue lagi dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Indonesia yang digarap oleh Timo Cahayanto selaku penulis dan juga sutradara dan dibuat untuk Netflix yaitu film berjudul The Shadow Stray Oke, jadi kalau misalnya gue lihat film ini ya adalah film yang memang berfokus pada aspek actionnya cerita yang gak begitu menonjol, tapi action yang bener-bener gila itulah yang apakah akan kita temukan di film ini ya mungkin bisa gue bilang, kalau misalnya ekspektasi kalian yang harus dipakai ketika mau menonton film ini adalah ekspektasi ketika kalian menonton film John Wick walaupun memang secara kualitas menurut gue belum setara itu tapi gue bisa bilang, kalau misalnya standar yang dipakai sama Timo Cahayanto di film ini ini ya mampu bersaing lah untuk berusaha masuk ke radar John Wick dan film-film action Hollywood lainnya ya kita udah tau lah beberapa film Hollywood tuh katanya bakal digarap sama Timo Cahayanto sebagai sutradara oke, jadi disini nih mengambil latar Indonesia dan mungkin sedikit banyak Asia dimana disini ada sebuah organisasi bernama Shadow, Bayangan, atau ya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing disebutnya ini adalah organisasi bayangan, dimana mereka ini adalah organisasi yang tugasnya adalah mengeksekusi gitu no matter what, dia tidak peduli intinya mengeksekusi dan film ini berfokus pada satu agen disitu yang sejauh ini dikasih nama, namanya tuh 13 dimana disini dia akhirnya terlibat dengan sesuatu dimana sesuatu ini juga membuka mata hati dia gitu untuk memiliki keputusan lainnya gitu daripada hidup dia sebagai seorang agen tadi gue bilang, kalau misalnya film ini fokusnya ada di actionnya jadi pertanyaannya, apakah actionnya selayak itu untuk ditonton? jawabannya layak banget gue bisa bilang film ini adalah salah satu leveling up film action yang ada di Indonesia gue gak tau kenapa, tapi kepala gue sempat terlintas film 13 bom di Jakarta karena juga disini banyak banget adegan syuting-syuting tembak-menembak dan jujur menurut gue, untuk sekuensi yang kayak gitu itu jauh lebih matang di film The Shadow Stray ini daripada yang ada di 13 bom di Jakarta beberapa film action Indonesia, kelemahannya gue lihat adalah beberapa adegan yang kesannya canggung, menghafal tapi sejauh ini gue lihat, kebanyakan adegan action yang ada di film The Shadow Stray ini lumayan smooth ada sih masih 1-2 adegan yang gue rasa canggung kayak adegan nusuk pake obeng dari close-up atau beberapa adegan lainnya tapi secara overall, itu cuma sedikit banget sisanya bener-bener enjoyable banget ditambah lagi, konsep yang diambil sama Cimo Chayanta disini adalah film action dengan efek kosmetik, makeup, dan visual effect yang gore jadi banyak banget adegan-adegan sadis, muka-muka hancur, badan bucat-bucat di film ini kalau memperhatikan aspek yang kayak gitu dengan koreografi yang kesannya gak canggung menurut gue itu lumayan PR yang berhasil dikerjain dengan baik banget sih gimana caranya bikin koreografi yang kesannya sadis, berdarah-darah, brutal, tapi believable dan gak canggung gitu tanpa harusnya tidak mengorbankan kru-kru ataupun pemain yang ada dan kalau ngomongin soal action, gak lepas dari namanya cinematography menurut gue, cinematography film action yang bagus itu adalah cinematography yang lumayan kreatif dan variatif kalau kita balik ke film John Wick sebagai salah satu film action yang paling gue inget ya banyak banget cinematography, short-shot yang bisa dibilang mungkin gue bilang out of the box dan itu bisa menge-level up daripada gerakan-gerakan koreografi yang disajiin termasuk di film ini walaupun bisa gue bilang ya kemungkinan adegan-adegan yang ada di film ini adalah hasil dari akumulasi belajar raci mocah yanto dari apa yang udah dia bikin ataupun apa yang dia amatin tapi bisa dibilang eksekusinya itu enak banget banyak banget kayak adegan kamera tilting, kamera panning, following atau ada yang pas adegan nembak itu kameranya ditaruh di ujung ada beberapa kali treatment kayak gitu dan yang menurut gue lumayan menarik perhatian adalah beberapa adegan close up slow motion kayak pas ada roket launcher tuh ke depan muka karakter utama kita, C13 set gitu nah terus permainan lighting memang gak banyak permainan lighting yang aneh-aneh disini kayak yang di film John Wick tapi bisa gue bilang ada beberapa yang lumayan menarik salah satunya adalah adegan ketika si karakter kita itu manfaatin cahaya untuk dalam tanda ketik nge-flashbang musuhnya itu entah kenapa kerasa terang sih lau tapi enak banget dilihat ya walaupun dari apa spek yang gue bilang itu tadi ada beberapa yang agak kurang kayak penggunaan set bar diskotik yang keliatan banget menurut gue pengen bikin ya ala-ala cerita mafia atau dalam kasus ini gue spesifikin aja mirip-mirip kayak John Wick gitu tapi sayangnya di beberapa titik kesannya malah agak gelap dan ya kedip-kedipnya tuh terlalu apa sebutnya bikin fotofobik banget gitu lumayan nge-flashbang penonton nah dari situ yang gue liat berikutnya adalah set desainnya jadi kan disini mereka bikin kayak berbagai pihak-pihak dan juga organisasi yang sifatnya fiktif gitu ya dan bisa gue bilang dari bagaimana pemilihan kostum mereka desain mereka itu cukup menarik gitu pertama kayak gimana kostum shadow yang menurut gue itu menggabungkan adfek Jepang, Indonesia, Vietnam dan beberapa hal lainnya di Asia abis itu desain kostum dari para polisi ketika menjadi oknum gitu ya mereka kayak pake topeng plastik dengan cat muka senyum menurut gue itu lumayan creepy dan ikonik abis itu disini karakter anak calon gubernur yang pake topeng ya walaupun itu memang agak aneh ya karena itu adalah bentuk dari fetishnya si karakter itu tapi ketika itu dia pake dan masuk ke dalam adegan action atau adegan kayak ya adegan penyiksaan itu keren dan entah kenapa kadang itu ngingetin gue sama beberapa karakter di game genre Zosier nah beberapa aspek tadi khususnya soal koreografi dan juga kostum desain khususnya dari si karakter para shadow ini agen-agen shadow ini balik lagi ke yang tadi gue bilang gue ngerasa berbagai aspek kultur dari pada Asia ini dipake gitu gue gak bisa nyebut semuanya tapi yang beberapa yang gue notice yang pertama tentu adalah samurai ilmu samurai, pedang katana itu jelasinnya dipake dan secara kostum mereka juga kayaknya mengadaptasi bentuk dari ninja ya karena itu sesuai dengan cara bermainnya si shadow ini abis itu bentuk bomnya juga bom lemparnya mereka itu kalau kita perhatiin itu dia ngeluarin paku-paku gitu dan gue gak tau persisnya itu adalah produk dari Vietnam atau bukan tapi seinget gue perang Vietnam adalah perang yang lumayan kejam karena senjatanya itu ya yang kayak gitu tipikal duri-duri yang kalau udah kena musuh ya udah antara dia meninggal karena sakit, tetanus, atau pendarahan dan secara fight koreografi gue gak mau ngejudge, gue gak mau menilai tapi feeling gue kemungkinan dia mengkombinasikan antara silat, muay thai, dan beberapa bela diri Asia lainnya tapi dari itu semua yang jadi favorit gue selain katana tentu adalah justru bom pakunya itu yang intinya bisa gue bilang secara production value memang film ini punya production value sebagai film action Indonesia tuh yang lumayan patut kita apresiasi dan kita perhatikan tapi kelemahan dari film ini dan sebenernya juga kelemahan daripada film action pada umumnya adalah di ceritanya ya bisa gue bilang secara cerita ini 10-12 sama cerita film John Wick dan ya film-film yang semacamnya gitu ya intinya kalau kalian lihat filmnya kalian udah bisa lihat lah formula dari film ini kalau dilihat kan jadi disini ada dua poros utama dari ceritanya pertama, karakter utama kita sebagai agen shadow yang punya dalam tanda kutip identical crisis dan juga cerita dari dia yang ketemu sama bocah yang mana bocah ini harus dia selamatkan dan kemudian dia terlibat dengan konflik mafia ibu kota yang mana di dalam dua poros ini poros yang kedua ini yang tentang menyelamatkan bocah dari mafia ibu kota adalah amunisi yang diperlukan untuk menjalankan plot pertama ini yang sebenernya gak seberapa ya kalau misalnya kita bagi secara porsi plot yang pertama itu poros yang pertama itu justru cuman mengisi seperempat film sisanya adalah penggeraknya itu tadi yang mana memang secara penceritaan dan sebagainya itu agak kurang nyambung antara dua poros itu dan poros keduanya rasanya agak kurang gitu kayak sebab akibat urgensi kenapa karakter utama kita si 13 ini harus nyelamatin si bocah ini atau motif-motif karakter-karakter lainnya itu sebenernya cukup tapi kayak ada yang kurang tapi balik lagi menurut gue itu adalah kelemahan dari film action gitu dan untungnya di beberapa titik khususnya karakter si 13 si Carter bocah sama si Jackie itu bisa sedikit tersampaikan lah dari acting ekspresi facial expression mereka gitu di beberapa adegan nah untuk soal seperempatnya lagi plot soal si Shadow ini dia sebagai agent Shadow dan krisis identitasnya ini ya itu tadi dia porosnya gak begitu banyak dan sayangnya ini yang merupakan menurut gue salah satu jualan utama dari film ini justru lemah untuk menggambarkan dunia dengan baik kan disini digambarin nih ada organisasi yang kayak gini jadi harusnya itu ngaruh ke secara world building kenapa? karena ya kita bisa lihat lah betapa stealthnya si organisasi Shadow ini harusnya punya skala yang sangat besar dan kompleks tapi entah kenapa di film ini rasanya ya kayak sepi aja kosong aja gitu karakternya gak begitu banyak ya walaupun memang di akhir nanti ya kita bakal lihat sesuatu lah soal si karakter maksudnya organisasi si Shadow ini dan kemungkinan sih menurut gue film ini potensial banget untuk dibikin sequel dan sebagainya nah balik lagi ke soal yang dua poros ini tadi cerita tentang krisis identitas dengan cerita tentang menyelamatkan anak kecil ini di dalam cerita menyelamatkan anak kecil ini gue lihat gimana dialog ini ditulis udah enak lah kerasa ya lumayan natural lah untuk menggambarkan kehidupan Jakarta keras yang dikerasin lagi gitu dan banyak juga gue lihat dari premis yang diangkat gitu ya daripada antagonis-antagonis utamanya itu memang sedikit banyak berusaha disambung-sambungkan dengan isu sosial yang ada di negeri kita ini gitu dan lucunya beberapa dari itu lumayan melekat sebenernya sama isu yang lagi ada gitu kayak salah satunya ya oknum polisi abis itu anak penjabat gitu tapi sayangnya kalau ngomongin soal itu semua itu gak terjadi di seperempat itu tadi di poros pertamanya itu tadi story tentang organisasi Shadow ini gue ngerasa dia agak kurang bisa mendeliverkan itu agar bisa deliverable di dunia nyata bahkan dari secara penulisan dialog gue gak ngerti kenapa mereka tuh harus bener-bener baku gitu karena mereka ya sediktator-sediktatornya gak sediktatoral itu juga gitu masa di adegan battle berdara-dara masih pakai bahasa baku gitu beda dengan pas battle dengan anak-anak pemerintah apalah itu kesannya kasual banget gitu pokoknya yang intinya film ini adalah kalau kita melihat di skala luas skala internasional ini adalah another action movie gitu dengan sentuhan-sentuhan gore yang menarik banget untuk dinikmatin tapi untuk ukuran di film Indonesia menurut gue ini ya adalah sebuah langkah yang cukup baik untuk bisa mengejar itu gitu apalagi kita tahu Patimo Cahyanto ini ya bener-bener salah satu sutradara yang itu hanya udah lumayan di lirik lah sama orang luar sana begitu acting gimana? menurut gue hampir gak ada masalah sih karena balik lagi lebih banyak actionnya dan actionnya juga acting action mereka udah cukup baik yaudah gitu aja dulu review gue kali ini gimana menurut kalian langsung aja kita diskusi dan komen di bawah yang belum nonton silahkan nonton ada di Netflix dan sekian dulu dari gue dan seperti biasa di channel gue sembahkan racun sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax